Pak Toro, Pak Toro, Pak Toro, Pak Pendeta Ya, selamat paham Pak Pak, coba Pak Pendeta jelasin disini ada 123 penonton Oke, kemungkinan di antara 120 penonton ini Tadi mungkin sedang mendengar saya di roomnya Mbak Riris Nah, disitu ada si user, ada si partopoi-topoi Ada si merdeka, ada orang ini juga Ya, mereka bilang, tadi siang saya ke roomnya Pak Toro Disini saya berkata kasar Apa benar Pak Toro, saya disini ngapain tadi siang masuk ke room Pak Toro? Tidak ada kata apa-apa Tidak ada kata apa-apa, kata kasar ada Saya nggak dapet kata kasar Tidak ada kata kasar Tidak ada keluar kata-kata kasar Tadi pun tidak banyak bernarasi Tadi kan saya izinkan kamu sebagai narasumber Karena kan Dira tadi yang pertama Nggak lama habis itu Pak, apakah saya maki-maki disini? Saya berkata kasar disini Pak? Tidak Tidak maki-maki Tidak pernah keluar maki-makian Ya, suara Pak Pendeta putus-putus Tolong ulangi lagi Pak Baik Tadi Dira datang disini Apa yang dituduhkan itu tidak benar dari tadi Pertama kali ketika saya buka room Si Dira-nya nggak ada mati-mati Iya Pak, suara Mana jelas? Suara saya jelas? Jelas, jelas, jelas suaranya Ya, udah Oke, ulangi lagi Pak Ini sudah mulai jelas Saya nggak dengar tadi Pak Baik Sinyalnya merah tuh Si Dira datang ke room saya Pertama kali Dan dia tidak ada maki-maki Tadi dia ngomong ada yang saya bicarakan Terus saya bilang naik Aku yang minta dia naik Dia yang minta naik Nah, terus tadi saya bilang Dari bawah ke bawah Siapa yang mau naik Ya, silakan naik Narasumber saya pertama kali ini Si Dira selagi aku ada Kalian jawab Kalian naik Saya bantu jawab Nah, terus ada yang naik tadi Kebanyakan semua Habis itu tidak ada maki-maki Dari siapa Si Dira Nggak ada kata-kata yang keluar Kasar Nggak ada Tadi Terus saya bawa firman apa tadi Saya bawa firman apa tadi Pak Saya udah lupa firman itu Yang dibawakan tadi Kasihilah Tuhan alamu Kasihilah Tuhan alamu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal Budimu Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah Tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para nabi Berapa itu Menjatuhkan saya Di roomnya Bunda Riris Katanya saya disini Berkata kasar Nggak tahu saya ngomong apa Saya maki-maki Saya berkata kasar Terus langsung nggak jelas Saya keluar Katanya begitu Itu Islam ya Yang menuduh itu Itu Kristen 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 Memang sekarang Pak Memang sekarang banyak Pak Orang-orang Kristen sekarang Yang ada di TikTok Yang sering bergabung Di room diskusi Yang tahu saya Sering memfitnah Menjatuhkan saya Menjelekan saya Bahkan tadi saya Di roomnya Bunda Riris Saya memang berkata kasar Saya sampai berkata kasar Di situ Karena apa Mereka menuduh saya Memfitnah saya Menjatuhkan saya Mereka Mereka anti Kepada saya Karena saya Katanya saya ini Bertanya Alkitab Kepada orang Muslim Saya tidak pernah Yang saya pernah masuk Di room Muslim Silahkan kalau ada Yang kalian tahu Datang ke sini Apakah saya pernah bertanya Di teman-teman Muslim Tentang isi Alkitab Artinya apa Oke Begini 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 Sebentar Sebentar Saya emosi Tidak Saya juga tahu Saya juga mau bicara ini Sama kamu Dengarin baik-baik dulu Bentar-bentar Tunggu Saya disalahkan Gara-gara Di sana Kalau saya Katanya Saya biarkan mereka Menghujat Eh saya ini juga tahu Saya mute Di mute Mereka buka lagi Ngomong lagi Mereka buka lagi Ngomong lagi Saya sudah mute Udah mute nih Kita kan haus nih Kita udah mute nih Mereka buka sendiri Sampai saya pusing Saya kalau ada yang Ada yang Gak bisa diatur Saya rungkat Roomnya saya rungkatkan Saya bubarkan room Cuman satu kali aja Saya biarin itu Satu kali aja Karena emang Saya ngomong Gak bisa didengar Saya biarin Itu mereka bilang Saya membiarkan Penghujat-penghujat Dari Islam Penghujat Tuhan kami Yesus Kristus Di rumah saya Sidik buka Abang Sidik itu Buka Alkitab 1928 Saya kan gak tahu Saya tanya Alkitab apa itu Itu istrinya Kita orang Kristen Sekarang tidak Mengimani kitab itu Kita gak tahu itu Isi itu Isi itu Itu kitab Apa Kita palsu Saya bertanya Sama Bang Sidik Bang itu kitab apa Terus ada yang bilang gini Tadi di rumahnya Mbak Riris Bila begini Nih Di hadap ini Perempuan ini Malah dia Nanya lagi Kitab apa itu Lah saya tanya Kitab apa itu 1928 Saya kan gak tahu Wajar Kita kan Orang Kristen Gak mengimani Kitab seperti itu Yang di dalamnya Penghujatan terhadap Yesus Kristus Kitab blogspot itu Jadi Kalau Begini Belajar saling menguatkan Belajar saling menguatkan Jangan bilang Islam penghujat Kristen juga penghujat Yang masuk ke rumah saya Orang Kristen juga Banyak yang menghujat Itu saja Oke terima kasih Saya turun dulu ya Jangan turun dulu Dirasa bentar Ini perlu diluruskan Siapa yang menghujat Kristen Kristen cuma bertanya Jadi Itu lah Musik siapa itu Jadi gini teman-teman Ini masalah Dira Kamu juga Dira Kalau kamu dibawa dengarkan Kamu memang salah disini Karena apa Kamu memang kita lihat Mempertanyakan bebel Kepada penyesat Mungkin saudara-saudara kau ini Sayang sama kau Tetapi cara mereka Menyampaikan Mungkin agak kesal Kenapa kau lakukan itu Ya Sayang kamu langsung turun Saya juga Ya kemarin juga Sampai saya bingung Melihat kamu itu Sampai saya typing Dibawa Kok kamu jadi begini Kamu mengatakan Bahwa mereka Memelintir-melintir Ayat Alkitab Tetapi kamu bertanya Tentang Alkitab Kepada penyesat itu Jadi wajar Para saudara kau ini Sebenarnya Ingin menasihatin Anda Karena apa Ingat ya Kisahnya si Ica dulu Sempat jangan sampai Terjadi seperti Anda Dulu Ica juga loh Sampai ingin mereka Jadikan sebagai alat Ya untuk mengadu domba Sesama kita Kristen loh Mau baca Tapi puji Tuhan Karena kita serang terus Si Ica Supaya dia sadar Artinya bukan karena Kita benci bukan Tapi biar dia sadar Hati-hati loh Mereka memberi puji-pujian Kepada Anda Sehingga Anda nanti Rasa segan Untuk menghalangi mereka Menghujat agamamu Jadi Anda juga Jangan terus langsung baper Mungkin saudara kamu Ingin menasihatin kamu Tetapi kalau memang Saudara kita tadi Menasihatin kamu Dengan kata Agak sedikit gak enak Ya memang mereka itu salah Jangan begitu Ya kamu juga harus paham Mungkin saudara kau Ingin memastikan Jangan sampai kau Terpengaruh oleh Si penyesat-penyesat itu Karena kita memang Telah melihat Kamu bertanya Babel Kepada si penyesat Kita sudah lihat Di roomnya Cinandar Kita juga lihat kau Di roomnya siapa Si logika Si penyesat-penyesat itu Kita wajar bertanya Ada apa dengan Anda Gitu loh Ya jadi intropeksi diri Dululah Intropeksi diri Jangan langsung marah-marah Gitu loh Intinya Intinya bang Cari koin Bang Itu bang Tujuannya Ya Seperti itu Langsung Teman temanku Seperti Alkitab Nah Begitu ya teman-teman Di bawah Tapi bukan Cek Rikon Yang kenal Ya Karena Dengan Untuk saya Karena Si diri juga Lalu Si Belajar Kamu yang Dekat Putus-putus Bos Putus-putus Suaranya Putus-putus Ya sebenarnya sih benar ya Tidak boleh mempertanyakan Alkitab kepada lawan kita Kamu akan dihajar habis Iya Iya Bener bang Karma Kayak begitu Bodoh Kita mempertanya Serhat Kita Orang yang Gak Merti 100 Mbak Wilal Kalau Gini Banyak Halo Karma Firman Itu Kok Nggak Digoreng Goreng Nggak Banyak Koin Yang Masuk Aduh Itu Intinya Karena Karena Ada Kalau Mereka Yang Masuk Maka Akan Ramai Rumah Betul 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 Tapi Kalau Bagaimana Coba Bayangin Kalau Dapat 1K 2K 3K Berapa Coba Satu Hari 300 1000 Ya Betul Ya Itu Mungkin Mungkin Kita Mempertanyakan Sesuatu Orang Yang Tidak Tahu Ya Sangat Tidak Mungkin Dan Masalahnya Begini Bukan Kamu Yang Kita Kawatirkan Tapi Yang Nonton Penonton Yang Kita Kawatirkan Ya Penonton Benar Nggak Kalau Kamu Sendiri Nggak Bapak Ya Betul Betul Bahkan Ini Ya Coba Saya Sedikit Kasih Masukan Teman Teman Gini Loh Kenapa Kita Bahkan Sekarang Menyerukan Orang Orang Awam Jangan Masuk Ke Rum Mereka Karena Apa Anda Dijadikan Disana Sebagai Narasumber Jalan Untuk Mengolok Bible Ya Makanya Sering Saya Bilang Sama Teman Teman Boleh Anda Itu Tapi Lihat Dulu Sejauh Manakah Kemampuan Anda Jangan Sampai Senjata Makan Tuhan Kedua Ingat Ya Ketika Anda Masuk Karena TikTok Bicara Tentang Firman Tuhan Dan Anda Mengaku Kristen Artinya Kita Ini Bersaudara Ketika Anda Dinasehati Jangan Tersinggung Anda Harus Terima Itu Berarti Disini Ada Saling Menguatkan Jangan Baper Betul Betul Gitu Loh Jangan Baper Kita Saya Yakin Teman-teman Kita Itu Mungkin Khawatir Jangan Sampai Saudara Saya Ini Masuk Dalam Lembah Kesesatan Hanya Karena Apa Mulut Licin Daripada Penyesat Penyesat Itu Gitu Gitu Harus Saling Menguatkan Kita Saya Sampai Komen Di Typing Kamu Ada Apa Dengan Kamu Dira Saya Bila Sampai Saya Bila Apakah Kamu Ini Mau Cari Perhatian Atau Bagaimana Itu Tanda Kita Sayang Sama Anda Jangan Sampai Anda Terjebak Dengan Permainan Mereka Karena Kita Paham Betul Strategi Mereka Bagaimana Ya Karena Kita Paham Strategi Mereka Bagaimana Mereka Cari Cari Orang Orang Yang Awam Contoh Macam Si Logika Itu Ya Ada Orang Kristen Entah Benar Kristen Atau Tidak Dia Mengatakan Apa Sama Kristen Saya Bisa Tunggu Tunggu Dulu Kita Gempur Kok Serius Ica Kita Gempur Karena Apa Sudah Mulai Kemarin Mereka Dekat Si Jumah Kan Hampir Si Jumah Dengan Genknya Ingin Menggunakan Rumnya Si Ica Itu Sebagai Apa Jalan Dia Lalu Kita Gempur Si Ica Puji Tuhan Dia Berubah Bahkan Sekarang Dia Sudah Menjadi Pendebat Puji Tuhan Betul Oke silahkan Teman-teman Itu aja Masukan dari saya Jangan baper Kalau masih ada Temanmu Memperingatkan Anda Berarti dia masih Sayang Sayang Sama Anda Itu Betul Bang Jadi Bang Kitab Suci Alkitab Ini Derajat Tinggi Bang Itu Bambang Nur Sena Bilang Untuk Apa Kita Mempertanyakan Kitab Kita Kepada Mereka Karena Derajat Kita Ini Alkitab Ini Tinggi Antara Langit Dan Bumi Bandingkan Kitab Mereka Jadi Kalau Kita Dipertanyakan Dia Berusaha Untuk Menjatuhkan Itu Intinya Tetapi Kalau Kita Mempertanyakan Dia Karena Dia Di Bawah Kita Mempertanyakan Isi-isi Kitab Dia Biar Dia Mengerti Dan Sadar Bahwasannya Apa Itu Kitab Dia Itu Seperti Apa Kebusukannya Itu Terbuka Gitu Untuk Apa Kita Pertanyakan Kitab Kita Ke Orang Lain Gak Ada Gunanya Yang Ada Mengudah Dan Menjatuhkan Suara Saya Kedengaran 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 Bagus Baik Teman Saudariku Mira Yang Saya Kasih Di Dalam Nama Yesus Ketika Ada Teman Teman Kita Yang Menegur Anda Memang Itu Untuk Kebaikan Ya Saya Sendiri Pribadi Saya Dan Saya Mengajak Juga Para Apologi Yang Betul Mengikut Kristus Orang Kristian Yang Sejati Harus Radikal Iman Cata Itu Tetapi Tidak Boleh Anarkis Saya Bertanggung Jawab Yang Saya Sampaikan Kalau Kita Tidak Radikal Iman Berarti Tuhan Kita Lemah Dan Memang Kita Bukan Membelah Tuhan Betul Itu Sejarahnya Ada Datanya Semuanya Oleh Sebab Itu Dira Kan Kemarin Saya Dawa Bilangkan Ketika Kamu Masuk Di Rum Saya Dira Jangan Masuk Lagi Di Rum Itu Saya Izinkan Kamu Di Rum Saya Kalau Kamu Bertanya Tentang Al-Qurah Sama Mereka Saya Bantu Kalau Ada Yang Bertanya Al-Kitab Sama Kamu Atau Kemarin Itu Saya Bila Sama Ibu Uti Uti Karena Dia Perempuan Ajak Dia Di Rum Kami Sayang Sama Kamu Dira Apalagi Suamimu Adalah Seorang Mukhtadin Jangan Kecil Pengalaman Kami Bagaimana Misi Tentang Berapologet Bagaimana Metode Dan Semuanya Orang Kristian Tidak Ada Penghujatan Sekali Lagi Kalau Kamu Dengar Saya Dibawa Orang Kristian Para Apologet Selalu Punya Data Kalau Memang Itu Tertulis Apa Kita Bilang Itu Bukan Penghujatan Ya Dilanjut Teman Sementara Itu Dulu Aku Dikit Aja Bang Story Bang Bang Alkoran Yang Paling Sering Kan Mungkin Bang Alkoran Sering Juga Ngeliat Pak Bilal Pak Toro Juga Sering Ngeliat Kalau Aku Sering Sliweran Ya Pak Bapak Gurunda Gurunda Memang Dia Itu Menjelaskan Aja Sedikit Dia Kemarin Dini Dinasihatin Nama Pak Tom Chris Nama Ibu Apa Lagi Itu Dinasihatin Karena Yang Ini Itu Beberapa Hampir Satu Bulan Yang Lalu Tapi Tiga Minggu Yang Lalu Sama Dua Minggu Yang Lalu Bolak Balik Itu Tiga Kali Lagi Nanya Ke Sinandar Tentang Alkitab Dan Itu Kita Saksikan Sama Sihali Sihali Makanya Kemarin Kita Bahas Dia Juga Sempat Kita Buka Aja Kita Gede Gede Dimana Saat Dia Menanyakan Alkitab Itu Orang Orang Seperti Sinandar Dan Yang Lucunya Di Saat Sinandar Menjelaskan Dan Isi Alkitab Itu Diplesetkan Dia Mengingatkan Tanpa Ada Sedikit Defense Itu Yang Bikin Kesal Sebenarnya Cuman Itulah Bapak Gurunda Gurunda Yang Menasihati Dia Mungkin Yang Dekat Dengan Dia Pak Toro Sudah Nasihati Dia Pak Pendeta Mengal Koran Yang Selaku Mungkin Bisa Ngomong Ke Dia Lagi Face To Face Atau Empat Mata Izin Silahkan Lanjut Teman Teman Izin Silahkan Pak Oke Sejalom Damai Sejatra Untuk Kita Horas Terima kasih Abis Ini Nanti Dengar Percakapan Sebentar Diat Baik Silahkan Pak Yes Yes Story Kita Sering Ketemu Sama Story Di Kekristianan Tetapi Memang Betul Tadi Kata-kata Sahabat Apa Namanya Kristen Yang Sudah Memberikan Pencerahan Kepada Seseorang Siapapun Dia Tetapi Saya Mau Ingatkan Kepada Dia Tuhan Berkata Di Firman Jangan Coba Aku Kata Tuhan Artinya Ketika Siapapun Kau Ikut Menonton Dan Berbicara Dengan Orang Yang Mencuai Berarti Anda Itu Adalah Ikut Di Dalam Bagian Itu Itu Yang Saya Mau Sarankan Kepada Siapapun Anda Tetapi Ketika Anda Ingin Menjadi Pengakut Setia Yesus Ketika Anda Ingin Menjadi Setia Kepada Pengacarannya Rendahkan Hatimu Terima Suara Saran Dari Teman Teman Agar Kamu Bisa Menjadi Cerdas Dan Paham Bagaimana Untuk Memberikan Pencarahan Kepada Banyak Orang Artinya Kalau Kamu Belum Siap Kuda Kuda Untuk Berdebat Dengan RT 6 Dan Juga Aliran Conscious Maliki Mikana Yang Dikenal Adalah Antikris Dan Penyesat Jangan Coba Hadat Karena Apa Kamu Mempermalukan Dirimu Sendiri Yang Dikomal Hanya Sekitar 7-8 Orang Tapi Yang Menonton Kamu Kalau Sampai Ratusan Kamu Akan Manus Sendiri Jadi Terimalah Itu Apapun Itu Jangan Pernah Untuk Menjadi Sakit Hati Tetapi Berusah Untuk Menjadi Pribadi Yang Baik Dan Pribadi Yang Lebih Dewasa Agar Kamu Bahagian Daripada Pengajar Pengajar Kristen Yang Mumpuni Yang Bisa Hebat Karena Itu tadi Kami Pernah Membawa Sombongan Membawa Sok Pintar Membawa Sok Hebat Di Dalam Pengajaran Kristen Itu Yang Boleh Saya Katakan Sahabat Yang Ada Di Juga Saya Mau Perkenalkan Diri Saya Baru Pertama Kali Saya Masuk Salam Kenal Buat Kita Semua Kalau Story Kami Sudah Sering Ketemu Memang Saya Ini Bukan Ini Ijen Host Saya Bukan Apologi Tetapi Saya Orang Yang Selalu Melibas Mereka Dengan Cara Saya Seperti Aliran Konces Maliki Bil Kamul Siangan Itu Saya Hajar Itu Karena Kebotolan Mereka Memang Sangat Biasa Karena Orang Bicak Mengatakan Kecerdasan Manusia Cerdas Hanya Manusia Cerdas Yang Bisa Paham Tentang Adab Dan Peradaban Manusia Kecerdasan Manusia Dilihat Dari Pahada Talenta Yang Dimiliki Dan Juga Pengajarannya Berbahagialah Kita Sebagai Orang Kristen Dan Bersyukur Karena Kita Mendapat Pengajaran Kita Mendapat Pengajaran Dari Pemahaman Alkitab Terima kasih Untuk Sementara Lanjut Baik Silahkan Abangku Story Makasih Bapak Selamat Sore Semuanya Aduh Ada Sibil Itu Bang 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 Istor Jadi beginilah Maksud saya Kalau Sidira Mau belajar Disini Juga Banyak Kristen Wanita Kamis Kamis Sester Itu Kuat Dalam Pengajaran Kesitu Dululah Ya Kalau Laki Laki Kepat Lora Bisa Langsung Pak Pendeta Jadi Banyak Sebenarnya Fasilitas Disini Yang Bisa Diambil Untuk Belajar Alkitab Jadi Alangkah Satu Yang Mengelihkan Kalau Kita Melihat Ada Seorang Yang Baru Masuk Ketik Tuk Terus Bertanya Kepada Bukan Sumber Yang Bagus Sumber Paling Bagus Pertama Gereja Itu Pak Pendeta Dari Smana Ini ada Pak Pendeta Juga Yang Mengolongkan Waktunya Sudah Ya Tempatnya Sudah Tepat Kalau Disini Tapi Kalau Bertanya Kepada Bahkan Penghujat Atau Istilahnya Yang Menolak Kristus Itu Kita Juga Jadi Pertanya Kenapa Kamu Pertanya Disitu Nah Itu Memulikan Makanya Firmat Tuhan Mengatakan Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Dan Semua Bawa Pendeta Atau Semua Gerja Akan Melayani Saya Yakin Itu Jadi Jangan Pertanyaan Lagi Kek Diraya Kepada Yang Bukan Percaya Pada Kristus Nanti Sama Seperti Judas Nanti Larinya Berkira Sama Dengan Orang Kristus Amin Memang Tadi Teman Temanku Tadi Di Rum saya Kan Ada 400 Dibilang Kenapa Tidak Mualaf Hari Ini Sebenarnya Saya Mulai Tergoncang Karena Kan Saya Udah Melihat Tapi Saya Menahan Diri Inilah Trik Trik Mereka Sekali Lagi Jangan Pernah Bertanya Kepada Yang Bukan Ahli Kitab Kita Sedangkan Mereka Disuruh Saja Saya Bertanggung Jawab Di Kitab Suci Mereka Disuruh Kalau Kamu Ragu Tentang Kitab Tanyakan Sebelum Kitab Siapa Itu Sebelum Kitab Ya Mungkin Teman Teman Yang 100 Penonton Sudah Tahu Jawabannya Lanjut Pak Sedikit Sedikit Lagi Pak Sedikit Ijin Ijin Mungkin Bisa Diingatkan Lagi Pak Biar Ditarik Ucapannya Bahwasannya Kristen Juga Menghujat Kok Yang Kata Kata Itu Tadi Tolong Dijelaskan Pak Kedia Pribadi Siapapun Itu Orang Yang Bisa Pak Karena Kata Katanya Itu Tadi Seperti Udah Kena Cuci Pikirannya Kena Udah Pengaruh Itu Pikirannya Apalagi Setelah